Intro Oke, jadi kemarin kita udah nerima email nih Dari namanya Lina sama Firly, mereka adalah adik kakak Ingin nyemangatin ayahnya nih, terus pengen support kayaknya Karena ayahnya ini sekarang dalam keadaan sakit Dan menurut gue ini sakitnya lumayan parah Jadi sih kita pengen kayak kasih support gitu, supaya bapak tetap semangat Karena kan pas kemo kedua sama ketiga tuh sempat yang drop Sempat yang semangatnya juga karena untuk dampak dari obat kemo-nya itu sendiri Badan semuanya sakit, itu rasanya sakit banget Bangannya sama bapak, udah deh kayaknya udah-udahan aja gitu, gak kuat, sakit Hari ini gue ngutus tim ke rumahnya Lina sama Firly Untuk mengetahui sebenernya kegiatan bapaknya Firly sama Lina itu ngapain aja sih di rumah Dan tim kali ini itu berpura-pura sebagai teman kantornya Lina Yang akan meliput dalam pemilihan karyawan terbaik yang nanti akan diberikan kepada Lina Ketimitas aku tiap sore jemput bapak pulang dari kantor Karena kan bapak kan fisiknya udah gak sekuat dulu, jadi takutnya kecapean Makanya aku harus jemput tiap sore Pulang kerja, bapak disiapin minum sama ibu Biasanya sih minumnya anget supaya kan biar badan bapak lebih relax kan Terus capek-capeknya juga hilang Terus abis itu bapak mandi, terus sholat Nah abis sholat, biasanya bapak langsung makan Karena kan gak kuat nahan lapar juga, jadi langsung makan Terus aku nyiapin obat yang harus diminum sama bapak tiap hari Jadi kan bapak kan badannya sering sakit, sering pegel gitu lah, sering milu Makanya aku selalu mijitin bapak, gantian sama ibu gitu Jadi kalau misalnya bapak belum tidur, akunya juga belum pindah ke kamar Jadi takutnya kan bapak nanti masih minta mijitin tuh Nah kalau misalnya bapak udah tidur, baru aku pindah ke kamar Mungkin bisa diambil hikmah dari semua ujian yang Allah udah kasih Kita jadi lebih deket sekeluarga Terus juga bapak juga punya banyak waktu buat istirahat Bapak tuh orangnya gak sering kayak nasehatin langsung gitu Tapi ngajarin kita bisa dapetin sesuatu gampang gitu Atau tinggal minta ke orang tua gitu Tapi bapak ngajarin kita kalau misalnya mau punya sesuatu Kita harus usaha Kita semuanya juga bakalan ngelakuin yang terbaik buat banggarin bapak Siap Iya Kurang tinggi Bayangkan ku katakan Untuk idolaku Tersayang Bagus Wisher kita ini bener-bener belum pernah mendapatkan pelajaran vokal sebelumnya Jadi memang belum pernah dikasih arahan gitu Jadi lucunya adalah ketika kita pertama kali nyoba Tadi gue ditemani sama Eva, pianis gue yang cantik Eva misalnya mainnya di C, mereka nyanyinya di F gitu Jadi memang gak ketemu sama sekali gitu Oke sebentar Aku tahu kau berharap dalam doamu Coba lagi Dari situ Tiga Empat Tiga Empat Mikirnya di atas dulu Tiga Empat Ulang-ulang Jangan buru-buru Tahan di situ dulu Tiga Empat Tahan dulu panjang Ini Jir ini kali pertama Nyanyi Nyanyi yang pakai teknik gitu Nyanyi yang pakai teknik Kalau nyanyi Kamar mandi sih jagoan Cobain dulu Terus Biarin Sekarang cuma berdiri boleh gak Oke Kan nadanya itu ya tadi ya Jadi nafasnya yang panjang Terus keluarin Tiga Empat Napas Buka Nyanyiin Eh nadanya Nade boleh Segini Nah itu bisa Nah segini coba Sip Sekarang nafas yang bener Keluarin nada itu dulu Setelah kita coba berkali-kali Akhirnya kita mulai menemukan nih Formula yang enak Buat Lina dan Firli Untuk bernyanyi Senangnya gue Mereka itu Mau belajar Yang pertama Kedua Mereka gak berhenti Untuk mencoba 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 Bagus Nafas Bagus Nafas Yang pasti sih Bapak Berharap Kita tuh Jadi orang yang Berhasil Yang pasti Jadi sesuatu yang bisa membanggakan Walaupun Kebanggaan itu tuh sebenarnya Gak Gak bisa terbalas gitu Sama semua hal yang udah Bapak kasih Selain Pengen Bapak Semangat berobat Ada harapan lain gak sih Kalian apa gitu Harapan lainnya Mungkin Karena Sebelum-sebelumnya Waktu Luang Bersama Bapak tuh Kurang Jadi pengen Ngungkapin Kalau Ngungkapin rasa sayang Mungkin Jarang mungkin hampir Belum pernah Ngungkapin Kami sayang Bapak Terus Bapak kan sekarang lagi sakit Kamu sebagai anak tuh Apa sih Yang dirasain Ya Tadi pasti ya Punya pikiran-pikiran negatif Ke arah-arah Sana tuh pasti Rasa takut untuk Nantinya Bapak Gitu Juga pasti Kepikiran Makanya Mau Bikin satu Momen yang bikin Semangat Bapak Balik Arti Bapak buat Buat Kamu apa Bapak tuh Orangnya diem sebenarnya Tapi Diemnya itu Diem Mendidik kita Gitu Kayak Tanpa Bapak Ngomong Tapi kita bisa tahu Apa yang harus kita lakuin Gitu Kita selalu Gak Gak pengen ngelakuin Apa yang gak boleh Atau Apa yang salah Tanpa Bapak Nasehatin Kamu gak boleh gini-gini Gitu Gitu sih Terus Bapak juga pekerja keras Gitu Bahkan Sampai sakit pun Ngasih yang mikirin Nanti kalau Bapak Sakit Gitu Terus sampai gak bisa Kerja lagi Kalian gimana Gitu Masih mikirin orang Masih mikirin keluarga Ibu gimana Sebelum sakit Oh di mana Di pabrik Oh pabrik Tidak Berarti harus semangat Karena Karena Apa ya Yang bisa menyemangati Bapak Itu ya kalian Karena yang Yang tadi kamu bilang aja Bapak lagi sakit aja Ini mikirinnya kalian gimana Berikutnya Dan segala macam Sekarang waktunya untuk Dibalikin Bahwa Sekarang Kita sebagai anak-anaknya Bapak Selalu ada buat Bapak Gitu Apapun yang Yang dihadapin Kita sehadapin sama-sama Hari ini Latihan kita sedikit berbeda Karena kita kedatangan Beberapa orang Mereka Adalah Penari Dan penyanyi Yang lolos audisi Wishing for you Beberapa waktu yang lalu Halo semuanya Lagi nama saya Hendrik Saya tinggal di Tengareng Sekarang saya kerja Di daerah Siap-siap Halo semuanya Nama saya Rami Saya masih Saya tinggal di Bogor Tinggal di Bogor Berapa jam Kesini lagi Dua jam Dua jam Sudah siap latihan Sudah siap latihan Halo semuanya Nama aku Bunga Sekarang aku kuliah Rumahku di Depok Apa gini Jadi gini Jadwalnya adalah Setiap Kamis dan Jumat Setiap Kamis itu Kita akan Ya latihan Bener-bener latihan Blokkingnya Kita fixin Semuanya hari ini Kalian harus ada Dimana besok Kita fixin hari ini Besok itu Udah tinggal Terakhir banget Kita bikin semuanya smooth Kita masuk kayu dalam Nanti saya kenalin Sama Allah Sama Yif Siap latihan Siap latihan Hai semuanya Hai Jadi Aku ikutan Wishing for you Karena Mau kasih support Buat ayahku Jadi ayahku itu Sedang mengidap Penyakit kanker paru Stadium 4 Bapakku itu Divonis kanker paru Sejak April 2013 Tapi Mulai menjalani Kemoterapi Sekitar awal Juli Karena kan pengobatannya Itu panjang Sempet yang Pengobatan Pertama Kedua Pertama sih Masih yang Biasa gitu Cuma untuk yang Kedua sama ketiga Jadi Ayahku sempat drop Gitu Sempet yang bilang Ya udahlah Udahan aja Nggak usah Berobat lagi Terus Sempet yang Udah capek Ngejalanin semuanya Terus Pengen ngungkapin juga Sebenernya sih Kita sekeluarga itu Sulit untuk ngomong Yang namanya sayang Atau Atau Semacamnya Makanya Lewat Wishing for you Kita mau Ngungkapin Bahwa Kita semua Sayang sama Bapak Terima kasih buat teman-teman Semuanya Yang udah Mau bantuin aku Jadi kalian semua Semangat Sampai jumpa di video